Intro Berbicara mengenai hukum bisnis sudah dari awal Saya menggariskan dengan tegas bahwa tiada suatu kegiatan bisnis tanpa bingkai hukum Apapun kegiatan bisnis itu selalu memerlukan landas bajunya yakni hukum Dan yang dimaksud hukum disini adalah hukum kontrak Apabila para bisnis mengadakan suatu hubungan di mana mereka masing-masing menginginkan keuntungannya Udah barang tentu hubungan itu akan menjadi adil tanpa pasti Manakala hubungan bisnis tersebut dibingkai oleh hukum Kalau memang hukum dalam hal ini kontrak dipergunakan sebagai bingkainya bisnis Maka hukum bisa diandalkan akuntabilitasnya Bahwa keuntungan yang diharapkan para bisnis pasti dapat diraih dengan adil Sebab kita tahu tujuan konvensional hukum adalah keadilan dan kepasdan hukum Dengan kontrak itulah Maka para pebisnis bisa mengoperasikan segala kegiatan bisnisnya Tanpa ada keraguan Sebab hukum kontrak yang terserang sampai dengan saat sekarang Aturan-aturan pokoknya ada di dalam purkarlak wetbuk atau BW Di mana kalau dicermati Marwah BW adalah berusaha mensupport Berusaha membuat kegiatan bisnis itu mendapatkan daya kembang yang optimal Dan sudah diketahui secara umum Laju bisnis amat sangat kencang Varian-varian yang diciptakan sangat beraneka Tapi jangan lupa hukum tetap bisa membingkai Dalam bentuk apapun kegiatan bisnis itu dilakukan oleh masyarakat Kenapa hukum kontrak bisa selalu mendampingi kegiatan bisnis Tidak lain tidak bukan Di dalam hukum kontrak Ada salah satu seni yang sangat-sangat favorable Yang sangat-sangat cocok Untuk membingkai bisnis Yakni asas kebebasan berkontrak Yang bisa dilacak di dalam pasal 1338 ini Hanya saja perlu diingat bahwa Asas kebebasan berkontrak yang bermungkin melempas Dalam pasal 1338 BW Dia tidak berdiri sendirian Tapi sebaliknya Dia didampingi oleh asas-asas lain Misalnya Asas fakta sumusar vanda Asas etikat baik Asas kekuatan mengikatnya kontrak Dan masih banyak lagi Paling tidak Saya menjumpai ada 17 asas Dalam pasal 1338 BW itu Manakah Ketujuh belas asas Yang ada dalam pasal 1338 Bisa bersinergi Maka saya yakin Kegiatan bisnis Bisa dikembangkan secara kondusif Dan bisa Menjamin keadilan dan kepastian hukum Inilah keunggulan Daripada hukum bisnis Yang sekarang berkembang Dimana Program ini Akan selalu mensinergikan Kegiatan bisnis yang terus berkembang dengan cepat Lajunya bahkan Sangat mencengangkan Tapi Kontrak Akan selalu bisa Membingkai Kapanpun Dan dimanapun Bisnis itu Dilaksanakan Oleh sebab itulah Belajar Dan mencermati Mengkaji hukum kontrak Merupakan sebuah Kenisjayaan Yang tentunya Harus dipelihara Dan dikembangkan Secara terus-merus Tanpa jeda Juga Harus Mencermati Perkembangan dunia internasional Mengingat Biyu yang Mengatur tentang hukum kontrak di Indonesia Sudah banyak tertinggal Oleh sebab itulah Indonesia sebagai salah satu Anggota masyarakat internasional Bundanya Terus-menerus Mencermati Kemajuan-kemajuan Dan hukum Yang dilakukan Oleh Banyak negara-negara Yang tentunya Mereka yang Sudah maju Bisa menciptakan Lembaga-lembaga hukum baru Sepanjang itu Mendukung kontrak Kiranya Bisa diadopsi Karena Asas kelebasan berkontrak Bisa mendukung Untuk melaksanakan Semua itu Selamat menikmati